Enam kelinci terjerat luka, enam pemburu tersendiu, enam mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sendu. Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu selam akan dimulai. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang suka mempermainkan agamanya. Satu, dua, tiga. Hei, ngapain kau? Jangan lupa pakai sarungnya buat sholat, Pak. Masa? Udah gede sholatnya pakai celana pendek. Anda nggak tahu diri, kembali kau. Ayo, sini kejar aku. Tesar gendut. Tes, satu, dua, satu, dua. Bapak-bapak, ibu-ibu warga komplek yang tercinta. Pak Eko, suka bikin sembarangan. Kalau bukti ini, suka ngutang buat ulis skincare. Pak RT, suka main komoja dan komplek sebelah. Wah, siapa itu? Pasti si Indra. Dia akan suka bikin masalah. Siapa lagi yang mau dibongkar rahasianya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, minta sumbangan buat masjid. Sejak kapan ada sumbangan buat masjid? Ini disuruh Pak Ustadz Komar. Buat renovasi tempat wudu. Kenapa kau yang disuruh? Kalau gini, mana ada yang percaya? Iya, buat hukuman, Pak. Karena kemarin-kemarin aku ganggu orang sholat sama pakai mik di masjid. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Ustadz Komar. Yaudah, aku ambil dulu uangnya. Nah, begini kan enak. Setengah uang sumbangannya, bisa aku telep buat jajan. Hitung-hitung, biaya jasa keliling komplek. Tapi, seru juga ya kalau begini tiap minggu. Bisa nih. Nanti, pura-pura aja minta sumbangan. Pasti, mereka udah percaya. Malam ini, kenapa dingin banget ya? Badanku, gerak sedih. Aku nggak bisa gerak. Kenapa ini? Mau kemana ini? Kakiku, kenapa? Tolong! Tolong! Tolong aku! Ampun! Ampun! Aku nggak buat salah! Ampunnya aku ya, Tuhan! Apalagi ini? Tolong hentikan! Pada akhirnya, dosa orang itu dibayar tuntas. Selesai! 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 No. at